Intro Selamat datang di Geopine India Taj Mahal Tapi bohong deh, sekilap kayak emang keliatan mirip gitu ya Tapi sebenarnya ini adalah Masjid Agung yang ada di Natuna Masjid Agung Natuna merupakan masjid yang termegah dan terbesar di provinsi Kepulauan Riau Masjid yang selesai dibangun pada tahun 2009 ini pun menjadi ikon wisata religi di Kabupaten Natuna Jika dilihat dari depan, Masjid Agung Natuna tampak mirip dengan Taj Mahal di India Tak heran desain masjid ini mengambil perpaduan dari desain Taj Mahal, Masjid Cordoba, Masjid Nabawi ditambah ukiran ala Turki Nuansa timur tengah sangat terasa saat berada di dalam masjid ini Lihat deh, di langit-langit masjidnya kayak ada satu kubah besar yang dikelilingi oleh enam kubah kecil lainnya Yang sekaligus menandakan enam rukun iman empat Islam Yaitu yang pertama, yakin dan percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci Al-Quran, kepada nabi dan rasul, kepada kodo dan kodar Dan yang terakhir, yakin dan percaya akan adanya hari kiamat Nah, kalau misalnya lantai satu, itu biasa dipakai oleh laki-laki Sedangkan kalau yang wanita, itu di lantai dua Terus lihat deh, biasanya tuh satu staff bisa mencapai 180 orang jemaah Bisa kebayangkan seluas apa masjidnya Masjid Agung Natuna dibangun di area seluas lebih dari satu hektare Masjid ini merupakan bagian dari kompleks gerbang utaraku Yakni sebuah kawasan di kota Ranai yang dipersiapkan sebagai pusat pemerintahan dan bisnis Dengan bangunan yang mega dan halaman yang luas Masjid Agung Natuna diperkirakan dapat menampung hingga 10 ribu jemaah Biji Tagung Natuna juga memiliki beduk berukuran besar Dengan proses pembuatan yang cukup lama Wah, ini sih benar-benar gede banget Dan ini dibuat pakai kayu asli bunguran yang diambil langsung dari hutan Terus dari hutan yang diantar ke masjid itu butuh waktu sampai 8 bulan Lama banget ya, tau gak kenapa lama Soalnya panjangnya itu bisa mencapai 5 meter Terus tingginya itu mencapai 1,8 meter Ini sih tingginya benar-benar pas banget nih Saya kalau berdiri itu benar-benar kepalanya itu nyentuh atapnya Di luar masjidnya kayak ada 4 menara yang tingginya itu bisa mencapai 17 meter Dan 17 juga merupakan jumlah rokaat sholat sehari semalam Selain Masjid Agung Natuna, terdapat salah satu geosite di Geopark Nasional Natuna Yang memadukan fenomena alam dengan unsur keislaman Inilah Alif Stone Park Sebuah taman batuan granit yang terletak di desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur Jadi kenapa tempat ini tuh disebut sebagai Alif Stone Park Itu karena ada batuan yang berditegak dan membentuk huruf hijaiyah yaitu Alif Batuan granit yang ada di kawasan ini diperkirakan berusia sekitar 71 juta hingga 0,32 juta tahun yang lalu Atau berasal dari zaman Megalithicum Pada tahun 2008, pihak pengelola membangun beberapa jembatan yang menjadi penghubung antar batuan Agar mempermudah pengunjung saat berkeliling ke Alif Stone Park ini Sekitar 141 sampai 66 juta tahun yang lalu itu terjadi tumbukan Antara lempeng Samudera Hindia dengan lempeng Benua Asia Eropa Jadi tumbukan itu kemudian menyebabkan proses magmatisme Dan membentuk dapur magma yang kira-kira itu dalamnya bisa mencapai 100 kilometer Nah dapur magma itu terbentuk karena adanya panas akibat tekanan dari bawah perut bumi Jadi ketika temperaturnya itu menurun, magmanya kemudian membeku Dan membentuk bongkahan raksasa granit yang muncul ke permukaan dan tersebar di Alif Stone ini Masyarakat setempat juga meyakini ada sebuah batu yang bertuliskan Allah dalam bahasa Arab Lihat deh, kayak ada batuan yang membentuk lafaz Allah Dari Alif Stone Park untuk Geopark Indonesia Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!